Sementara itu Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat resmi mendaftarkan bakal calon legislatifnya ke Komisi Pemilihan Umum. Pendaftaran tersebut turut dihadiri oleh ratusan masa pendukung dari masing-masing bakal calon legislatif. Senin sore Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat mendaftarkan bakal calon legislatif yang akan diusung ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Mamuju. Pendaftaran ini dihadiri langsung oleh Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Mamuju, Malik Balako, dan dihadiri oleh ratusan masa simpatisan dari masing-masing bakal calon. Mereka berangkut dari Sekretariat DPD Partai Nasdem menuju kantor KPUD Mamuju menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 dan disambut oleh sejumlah Komisioner KPUD Mamuju. Pada pemilihan legislatif di Kabupaten Mamuju tahun 2019, Partai Nasdem mengajukan sebanyak 30 bakal calon legislatif terbaik dari masing-masing DAPIL. Adapun target Partai Nasdem adalah seluruh DAPIL mendapatkan kursi dan bisa meraih tiga besar, para bakal caleg yang diusung pun siap merebut simpatisan rakyat dan memenangkan pemilu tahun 2019. Partai Restorasi ini optimis bisa meraup suara signifikan sesuai yang telah ditargetkan. Menyusul banyaknya dukungan yang mengalir dari sejumlah relawan yang tersebar di sembilan kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Mamuju. Usai menyerahkan berkas pendaftaran ke KPUD Mamuju, ratusan kader dan simpatisan Nasdem ini kemudian melanjutkan konvoy ke KPU Provinsi Solosi Barat untuk menghadiri pendaftaran bakal calon legislatif DPRD Provinsi di Jalan Soekarno-Hatta, Mamuju. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainus melaporkan.